Intro Sahabat MQTV, Anda masih menyimak pariwara bersama dengan Kopontren Darutauhid dan Alhamdulillah saya masih bersama dengan Ibu Ayu dan juga ada Kang Hidayat dan Kang Sandi dari staff keanggotaan Kopontren Darutauhid Alhamdulillah Di depan saya, ini sudah ada salah satu karya dari Ibu Ayu Alhamdulillah, ini botol biasa sebetulnya sebelumnya itu ya tapi sekarang menjadi botol yang sangat artistik sekali, Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah Kalau boleh tahu Ibu nama usahanya itu apa namanya? Kenskraf 13 Kenskraf 13 ya Ini gimana nih alasan Ibu memulai usaha seperti ini, latar belakangnya bagaimana dulu? Latar belakangnya itu lebih kepada kalau kata Ibu-Ibu mak, bakatku butuh Bakatku butuh Itu satu ya Kedua, setelah kesini-sini dapat Ibu ternyata Ada sih satu hal yang bikin saya flashback ke belakang ya Kang Betul Itu ajaran dari nenek saya almarhum Beliau seorang janda Tapi dia bisa menghidupi sembilan anaknya Sembilan anaknya Nah dia dengan usaha sendiri, keringat sendiri sampai anak-anaknya itu sudah menikah Beliau tetap berusaha gitu ya Cari nafkah sendiri gitu Saya tanya, Nek buat apa lagi gitu Kan udah dicukupi nih dari anak-anaknya Beliau cuma menjawab sembilan satu kata Saya ingat banget itu yang bikin awal mula saya, saya harus punya usaha sendiri Dia bilang gini, saya ingin sedekah itu pakai keringat saya sendiri Nah itu yang bikin saya terpacu ya Aduh jadi ini, kalau ingat nenek itu jadi agak terharu, maaf kan Terharu ya Nah dari situ saya belajar beliau Walaupun usianya sudah mulai menua Tapi semangat ibadahnya itu luar biasa Nah ketika sedekah ya itu dia bilang harus dengan keringat saya sendiri Itu yang jadi pelajaran buat saya Oh ya saya harus mulai dengan usaha Walaupun suami tetap ngasih gitu kan ya nafkah Namanya juga kewajiban Ya kewajiban Tapi akhirnya dari situlah saya mulai berpikir ke sini Oh iya benar, dengan keringat sendiri Itu beda rasanya Nah itu yang kedua ya Yang ketiga sih Terus ingat ajaran guru kita Bahwa usaha itu harus ada berkah ya Nilai berkahnya yang kita cari Nah itu mungkin dari situ saya ingin punya suatu usaha Yang bisa Ini gimana ya caranya Supaya punya manfaat ke teman-teman yang lain Ibu-ibu yang lain Nah itu mungkin kan Alhamdulillah ya Berusaha untuk bersedekah dari tangan dan keringat sendiri Masya Allah ini Belum semua orang mempunyai pemahaman yang sama dengan ini Insya Allah menginspirasi yang lain Ibu ya Amin Kalau boleh tahu juga Kenapa sih memilih dunia kreatif seperti ini Apakah memang Ibu dari dulu senang lukis-lukis Atau seperti apa Ibu? Ya ya Sebenarnya gak senang lukis awalnya juga Dan mungkin lebih kepada Saya melihat Sebenarnya banyak ya kan Handicraft itu di Bandung Banyak sekali jenis-jenisnya Kalau kita lihat Kalau kita searching di Google juga banyak sekali Tapi kenapa saya lebih interes ke Dekopats Mungkin karena keunikannya Uniknya Ya Uniknya itu dia bisa ke semua media Semua media Ya itu ya Udah gitu mudah dipelajari Anak SD Dan mulai tingkatan SD SMP, SMA Wanita, pria Itu insya Allah bisa gitu Mudah gitu Saya juga bisa dong Bisa bisa Kalau mau Mau belajar ya maksudnya Masya Allah betul Dari kapan Bu belajar tentang Dekopat Sampai Ibu memutuskan untuk memulai usaha ini? Kalau belajar Dekopat sendiri Lebih kurang dua tahun ke belakang Dua tahun ke belakang ya Lebih tahun, ya hampir dua tahun lah Sampai sekarang gitu Kang Sampai sekarang sih sebenarnya masih belajar Kang Jadi setiap ada workshop apa Workshop Dekopat atau apa aja Saya pasti ikut Oh begitu Karena Handicraft itu kan berkembang ya Terus ada yang baru, baru terus gitu Jadi kayaknya Harus nambah ilmu terus Jadi upgrade diri lah istilahnya lah Betul Jangan puas diri Dengan yang dipunya sekarang ya Betul, betul Kang Baik, Alhamdulillah Nah Ibu sendiri Apakah memang dari awal langsung serius Mendalam ini Atau awalnya iseng-iseng dulu lah Cek ombak dulu begitu Bu? Kalau dibilang serius, iya Iya ya Kalau dibilang enggak juga serius Gimana ya? Serius Serius Awalnya sih hobi Iya ya Hobi itu hobinya gini Pingin tuh Kan tempat tinggal kita kecil tuh ya Maklum kontraktor kan Oh Masya Allah Bukan rahasia Jadi itu deh Saya tuh pingin Suasana rumah tuh Kalau anak-anak pulang Suami pulang Itu nyaman gitu Nah caranya gimana gitu Sementara budget pas-pasan deh Betul Jadi decopat itu punya nilai jual Dan manfaat gitu Yang itu yang saya rasakan Ya yang selebihnya Memang banyak sih Lebihnya tuh banyak banget Itu tadi salah satunya tadi Dengan punya ilmu decopat Kita bisa ngajarin Anak-anak Terus lingkungan Di sekitar kita Atau ibu-ibu yang di rumah Daripada Ayo daripada ibu Tengelamun waya Atau nonton senetron aja Gitu kan Atau ke mall Pusing gitu Enggak ada sebaring Enggak ada yang dibeli Udah di rumah Ayo kita manfaatkan Misalnya di rumah Ada botol-botol bekas Atau meja yang Udah-uduh Udah buluk gitu Misalnya ya Udah di deko aja gitu Supaya kelihatan lebih cantik Rumahnya Itu kan jadi Gimana ya Bukan kepuasan Lebih kepada Oh bahagia gitu Kalau masuk rumah Mungkin ya Anak-anak Suami gitu Rasanya gimana Dimana gitu kan Betul Bisa nambah indeks kebahagiaan Keluarga ya Mungkin bisa jadi begitu Dan juga barang-barang bekas itu Bisa nambah nilai juga Bu ya Betul-betul Kang Itu punya nilai jual tersendiri Yang saya juga Sempat Kaget dulu ya Awal-awal Wah ini teh Beneran Ini teh jual Ini laku gitu Saya kan pajang tuh Di sosmed ya Di sosmed Saya pajang Hasil karya saya Awalnya sih saya gak kepikiran Mau Usaha dekopat ini Hanya hobi Kemudian saya Kata anak saya Kebetulan Anak saya kasih ide Bu kenapa gak bikin aja Instagram khusus buat Pajang karya ibu Itu sekalian jualan Oh gitu ya mas Iya sayang kan Kalau cuma dipandang aja Gitu kan Nah akhirnya dari situ Mulailah berkembang Banyak ya Banyak juga Yang mulai order Gitu Sampai Yang daerah yang saya Pokoknya di luar Di luar ekspektasi saya Gitu kan ya Betul-betul Masya Allah ini mak Bener-bener ya Allah ya kasih jalan Nah udah gitu Ada yang ingin belajar juga Akhirnya Teh ajarin dong Teh Itu sampai pernah ada Yang paling jauh itu Dari Medan dulu Belajar Sengaja gitu Teh saya mau belajar Kata dia Oh iya boleh gitu Ibu rumah tangga Dia kebetulan waktu itu Ini ceritanya unik sih Menurut saya Dia antara anaknya Masuk kuliah Kata dia kan Waktunya lama tuh Tuh dari pendaptaran Apa Saya cuma di rumah aja Saya bisa gak belajar Oh boleh Kata saya Boleh ya Nah dari situ kan Saya kerasa Oh inilah Mungkin nilai manfaatnya Betul Saya ingin cari berkahnya Disitu kan Nah dari situ Jadi selain usaha juga Selain mendapatkan Pundi-pundi rupiah Yang insyaallah berkah Jadi Kherunas Anfa'uhum Linas juga ya Amin Bermanfaat bagi Sebanyak-banyaknya orang Kang Hidayat Mungkin bisa dijelaskan juga Sedikit bagaimana sih Sebetulnya Support dari Kopontren Darutauhid Untuk mendukung usaha Dari Bibu Ali ini Siap Baik Kita kan dari tim Keanggotaan Koperasi Darutauhid ya Betul Kita melihat peluang-peluang Database Database dari keanggotaan Keanggotaan butuh apa sih Betul Nah kita sebagai jembatannya Dan kita dukung Misalkan kalau anggota Ah kurang modal Misalkan Butuh modal berapa Nah kita arahkan ke unit kita Yaitu BMT Oh ya Kita disana bisa Pembiayaan Bisa pembiayaan Dengan Dengan syarat Sudah jadi anggota Betul Koperasi Nah itu Kita akan mempermudah Kita ada tambahan Ada tambahan Ya dan juga Kalau tidak salah Waktu itu Ibu Ayu pernah jadi peserta Pelatihan juga Betul Betul Jadi kita menjediakan Pelatihan di Koperasi ini Kalau nggak salah tahun 2018 ya Ya betul Jadi Ibu Ayu itu salah satu peserta Disitu Dan alhamdulillah Diisi oleh TWT disitu Dan peserta lumayan Cukup banyak Dan antusias Terhadap Pelatihan tersebut Jadi itu salah satu Fasilitas-fasilitas Yang kita sediakan Dari Koponterian Darutau Alhamdulillah Itu juga jadi langkah awal Ya Dari Ibu Ayu ya Untuk merintis usahanya Masya Allah Luar biasa nih Manfaatnya Bisa Anda dapatkan juga Sahabat MQ Dan nanti Anda pun Sahabat MQ TV Bisa terus Mendalami inspirasi Apa saja Yang bisa didapatkan Dari Ibu Ayu ini Selepas beberapa Pariwara berikut ini Tetap dalam program Pariwara Bersama Kopon Tren Darutauhe